Intro Kalo menurut aku, kayaknya baiknya wudhu Kalo menurut saya, megang Al-Quran harus wudhu terlebih dahulu ya Kalo setau saya dan yang saya pernah denger Katanya tuh kalo yang ada artinya itu gak apa-apa kalo gak wudhu Karena emang, apa ya, gak ngerti juga sih Terus kalo gak ada artinya tuh harus wudhu Karena ibarat kata sih kayak asli Al-Qur'annya banget gak ada terjemahannya Karena itu jadi biar bisa bikin kita lebih tenang lagi Lebih khusyuh lagi Terus kita kan gak tau sebelumnya itu Kita abis kayak kotor atau apa segala macem wudhu itu kan mensucikan Jadi biar kalo menurut aku sih lebih tenang aja Ya karena Al-Quran itu kan suci Ada syarat-syarat dan kewajibannya tertentu untuk kita bisa memegang Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslima daily yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang desa istiqamah ibadah kepada Allah Dan mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang mendapat hidayah Allah Sehingga kita bisa senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama Allah Al-Rasulullah Dan juga kita bisa menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sahabat muslima daily yang muliakan oleh Allah Al-Quran adalah kitab Allah Al-Quran adalah kalam Allah Yang Al-Quran dimana di dalamnya tidak ada keraguan Bagi seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran Maka dia termasuk orang-orang yang insya Allah akan selamat Seorang muslim yang senantiasa berpacu Dia berlandaskan kepada Al-Quran Seorang muslim maaf yang senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran Dalam kehidupannya Maka dia akan selamat dari dunia sampai akhirat Juga bukan hanya itu saja Tentu dipelajari hadithnya Tentu juga dipelajari pendapat para ulama Sahabat muslima daily yang dibuliakan oleh Allah Dan dirahmati oleh Allah Bagaimana hukumnya Apabila kita tidak berhudu memegang Al-Quran Jelas di Al-Quran dikatakan Jangan kau sentuh Jangan kau pegang Al-Quran kecuali kau dalam keadaan suci Ayat ini secara jelas mengatakan bahwa Jangan kita pegang Al-Quran itu dalam keadaan suci Maka hendaknya ketika kita akan baca Al-Quran Kita lebih afdalnya Lebih utamanya kita berhudu Dengan alasan apapun Hendaknya kita utamakan kita berhudu Karena kita minta kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita berhudu Lalu bagaimana kalau kita hanya mendengarkan Al-Quran Atau mungkin kita ada Ayat yang di buku tertulis Ayat suci Al-Quran Bagaimana hukumnya Itu bisa kita baca walaupun kita tanpa berhudu Tapi hendaknya Kalau kita mau memegang mushab Kalau kita membaca mushab Al-Quran Kita hendaknya dalam keadaan berhudu Dan ini mudah-mudahan dapat kebaikan buat kita yang banyak Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafat Al-Quran Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf lahir batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!